Oke baik, terima kasih Pak Haji Amjah, Ketua Komisi A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-Ibu, pimpinan dan anggota Komisi A yang saya hormati. Bapak-Ibu, Kepala OPD yang hari ini bersama-sama dengan kita melaksanakan rapat kerja, evaluasi, kinerja capaian, capaian kinerja. APBD tahun anggaran 2022 yang sudah dilaksanakan. Saya tidak bertanya, tetapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Karena keterkaitan dengan fungsi kontrol di Komisi A yang hari ini kita bicarakan. Yang pertama, persoalan bagaimana capaian kinerja, mungkin saya tidak akan masuk ke sana. Saya yakin sih, ibu-ibu, bapak-bapak semua pasti akan memanfaatkan dua bulan sisa atau tiga bulan tersisa ini untuk menyerap secara maksimal anggaran yang sudah diberikan. Sehingga capaiannya nanti juga akan lebih maksimal. Dan jika kemudian pun capaian-capaian ini tidak tercapai sesuai dengan target, maka itu kan menjadi konsekuensi Bapak-Ibu sebagai pimpinan di OPD masing-masing. Nanti tinggal kita di DPRD ataupun di Badan Anggaran melakukan evaluasi terhadap capaian tersebut. Dan itu menjadi konsekuensi daripada tanggung jawab kita masing-masing. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini yang pertama untuk perizinan. Ada hubungannya dengan dinas perizinan. Beberapa waktu terakhir ini, pemerintah Kota Depok gencar melaksanakan revitalisasi ataupun perbaikan di daerah-daerah sepanjang Margonda. Trotoar kiri-kanan dipercantik, dilebarkan dengan tujuan memberikan kenyamanan terhadap para pejalan kaki, sehingga disiapkan pedestrian sedemikian baiknya. Sedemikian bagusnya dilebarkan, bahkan lebar jalan pun menjadi dikurangi. Tetapi tidak menjadi masalah. Yang ingin saya sampaikan bahwa ketika trotoar ini sudah dibaguskan, ditata dengan baik, jangan sampai fungsinya berubah. Hubungannya ke dinas perizinan bagaimana? Saya melihat di depan tempat saya, dan itu hampir sepanjang Margonda, para pelaku usaha ternyata tidak siap. Para pelaku usaha ternyata tidak siap dengan lahan-lahan parkirnya, Pak. Maka trotoar yang sudah bagus itu, Kinclong, itu menjadi lahan parkir liar saat ini. Maka saya berharap ada evaluasi dari dinas perizinan terkait dengan izin usaha bagi para pelaku yang membiarkan parkir liar ini di situ. Kan sebelum diberikan izin, kan Amdalalinkan itu sudah ada, Pak. Jadi dia harus bisa memperkirakan bagaimana kapasitas lahan parkir dia untuk menampung segala konsumen yang ada nanti. Salah satunya di depan, di dekat saya itu depan seberang rumah, itu setiap hari itu ribuan, Pak, di situ, Pak. Dari ujung situ sampai ke lampu merah kartini penuh dengan motor, Pak, di trotoar. Saya ingin ini diambil tindakan dari dinas perizinan, evaluasi izinnya, Pak. Tidak apa-apa, walaupun sudah dikeluarkan, tidak ada salahnya kalau kita evaluasi dengan temuan seperti itu. Dan saya yakin administrasi proses perizinannya ini, salah satu di situ, enggak pasti, enggak benar. Amdalalilinya itu sudah pasti sudah tidak sesuai dengan apa yang terjadi sekarang. Dan itu bukan hanya terjadi di situ, sepanjang Margonda, Pak. Ini enggak bisa dibiarkan. Jadi saya minta ini tolong dievaluasi sebelum nanti Komisi A akan melakukan panggilan terhadap pelaku usaha yang ada di situ. Itu langkah pertama untuk menyelamatkan trotoar yang sudah dibangun sedemikian baik ini, Pak. Menyelamatkan APBD yang sudah tercura di situ. Lakukan evaluasi. Kalau perlu bekukan izinnya untuk sementara kalau mereka tidak bisa bertanggung jawab mempersiapkan lahan parkir secara baik. Yang berikutnya, tindak lanjut selanjutnya adalah, saya berharap dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi rekomendasi Komisi A ke depan terkait perizinan. Untuk tahun depan, saran saya, pendapat saya, pelaku usaha ataupun dinas perizinan tidak perlu lagi mengeluarkan izin usaha baru. Di sepanjang Margonda, Pak. Sudah penuh. Dan sudah, kalaupun setiap tahun diberikan izin usaha baru, ini akan makin ruwet, Pak. Ini yang menjadi kelemahan kita selama ini. Saya yakin kalau kita hitung rasionya di situ, saya pikir sudah overcapasitas, Pak. Sehingga salah satu pemikiran saya untuk menanggulang itu, izin usaha untuk usaha-usaha baru ke depan di sepanjang Margonda, sudah di-stoplah. Jangan dikeluarkan lagi, Pak. Lebih baik kembangkan wilayah-wilayah yang lain. Kasih yang lain, Pak. Jangan menjadi Margonda sentris. Jadi tidak salah kalau selama ini warga Depok teriak bahwa emangnya Depok hanya Margonda doang. Kalau saya secara pribadi senang, karena saya rumahnya di Margonda. Tapi bagaimana dengan warga yang lain, Pak? Merasa dianaktirikan. Bu Nina yang mau perhatian kalau nanti jadi wali kota, itu diperhatikan, Bu Nina. Oh, serius ini? Serius? Masih ada daerah Sawangan, Bojong Sari, Cimanggis, Tapos. Ini menjadi problem kita semuanya. Itu untuk dinas perjinan. Kemudian untuk PKPSDM. Ini ada keterakitannya dengan apa yang tadi Kes Bangpol sampaikan, yang akan nanti melaksanakan survei indeks kerukunan antarumat beragama. Saya pikir itu nanti saja dilakukan, Pak, survei itu. Karena kalau dilakukan saat ini, pasti akan muncul lagi Depok sebagai kota intoleran. Indikatornya apa yang paling nyata? Terkait dengan PKPSDM. P3K, Pak, Bu, yang saat ini, itu kan prioritas untuk guru agama dan tenaga kesehatan. Dan ternyata guru-guru agama ini sudah dua tahun, satu pun tidak ada yang non-muslim, Pak. Saya bukan berpihak kepada karena saya non-muslim, tidak. Tapi saya bicara bahwa harus ada keseteraan secara proporsional. Maka tidak heran kalau beberapa tahun terakhir ini Depok menunjukkan, hasil survei menunjukkan bahwa Depok ini masuk kota intoleran. Sebuah kota dikatakan toleran ataupun intoleran, kan bukan hanya karena di situ sering terjadi kekerasan antarumat beragama atau konflik antarumat beragama. Tetapi salah satu indikator yang bisa menjadi acuan lembaga survei adalah kebijakan-kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan publik. Maka saya minta, Bu, satu kek dikasih di situ supaya menggugurkan bahwa Depok ini bukan kota intoleran. Maka tadi saya minta ke Kesemangpol, jangan dulu disurvei sekarang, Pak. Kalau disurvei sekarang akan muncul bahwa Depok ini kota intoleran. Kasian Pak Wali Kota yang sudah berusaha untuk membangun komunikasi. Saya tidak tahu salahnya di mana ini, Bu. Bukan karena saya kebetulan non-muslim, tidak. Saya selesai dengan persoalan itu. Tetapi saya lebih kepada bagaimana menjaga citra pemerintah, menunjukkan kepada publik bahwa Depok ini peduli kepada seluruh agama yang ada. Guru. Saya minta tolong, Bu. Saya lihat tadi data, informasi dari fraksi. Dari 300 sekian pegawai P3K, diantaranya ada beberapa guru agama, satu pun tidak ada yang untuk non-muslim. Kalau ada satu, artinya itu menggugurkan bahwa Depok toleran mengakui segala perbedaan. Ini akan saya perhatikan. Bukan saya pribadi, tetapi fraksi PDI Perjuangan sampai kapanpun akan selalu teriak. Akan selalu paling depan untuk memperjuangkan itu. Keseteraan. Secara proporsional tentunya. Jadi, ada dua hal yang tadi yang tolong menjadi perhatian, supaya ini menjadi evolusi kita semua. Dan saya akan tetap intens, melalui fraksi PDI Perjuangan akan tetap intens melihat itu ke depan. Saya kasih kesempatan untuk memperbaiki itu. Sebulan, dua bulan, tidak diikuti, saya akan teriak. Saya akan berdiri paling depan untuk menyatakan bahwa Depok ini adalah kota toleran yang kita tunjukkan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpihak secara adil dan proporsional terhadap seluruh warganya. Demikian Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.